Intro Wah order sepi banget nih Toh Gimana nih hari ini nih Lu sepi ya? Iya Lu paling jauh nganter kemana? Gue paling kesitu pangkalan depan Udah gue kemarin nganter ke Surabaya Jauh banget tuh Emang gak ada gue ginian ojek sampai ke Surabaya Gak kagak gue naik kereta sama tangga gue nganterin ke Surabaya Sampai sudah naik ke ojek Kan gue bilang gue kemarin nganterin ke Surabaya Tangga gue pulang kampung nganterin naik kereta Tapi kan gue lagi ngomongin tentang ojek Gue ngomongin tangga gue Gue kalo belum dapet duit gini bini gue pulang ngamuk-ngamuk nih Soalnya bini gue punya prinsip dirumah Dompet kosong nyaring bininya Itu peribahasa tang kosong nyaring bunyinya Bini gue mah aduh orang-orang kan pulang nyampe rumah buka pintu Kalo bini gue nyampe rumah buka dompet langsung Kalo bini gue itu menganut pribahasa Yang apa? Sekali merengkuh dayung 20 30 ribu pulangnya harus dapet Sudahlah gue bingung sama setoran nih Gue kalo setoran segini terus gimana gue bisa bayar cicilan apartemen Lo beli apartemen? Iya kan ada mobil spot di rumah apartemen Gue bingung cicilannya dari bongo jek Hah? Waduh Kalo lo setoran dikit pusing gak? Tagihan ini Tagihan apaan? Gue kan lagi nyewa ini udah jatoh bulan ini Nyewa apaan sih lo? Lapangan terbang Lo mah jangan ga usah so kaya lo lo aja ngojek Anak gue lah nih Anak lo dimana emang? Pena transfer lagi nih Aduh Penombang kali penombang Penombang kali penombang Penombang kali Penombang kali Eh Wah Salah ya Salah ya Salah ya Udah Loh udah lo ngojek sekarang udah pake mobil ngojeknya ya? Pernah naik mobil ginian lo? Bukan di ngojek Dia udah sukses Sukses Wah gila yang mobil-mobil itu Dari motor naik gitu Pernah naik ginian lo? Belum 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 Aduh lo jangan sombong dong lo Matiin ke mesin kalo ngomong lo Iya ini matiinnya dimana? Gila tuh temen kita udah sukses Tapi dia kan ngelama ngojek Sekarang udah naik mobil Lo kalo mobil lampu merah kaki lo ga usah turun Naik mobil giraan hujan ngadem Itu biasa Wih Itu kan buat leher Biar saya ga kecengklak pak Saya pake beginian Be Ini saya ganjel beginian Jadi biar keliatan depan set Gitu Gitu Saya pake beginian Ganjel gini Ini masih naik motor Ya kan gue emang ngojek Ini saya beli mobil ini Ini yang pake ini di dunia cuman ada dua pak Siapa aja? Siapa aja? Yang pertama saya yang kedua orang lain Ini cuman ada dua di dunia Wah Lo Kayak beginian emang banyak Lo ga usah sombong lo Jadi orang lo Nih gue masih pake motor ini Lo tau gak Kenapa sampe sekarang Tua banget ini motornya nih Nah kenapa gue sampe sekarang masih pake motor tua Kenapa? Karena orang yang pake motor tua itu orang-orang setia Lo tau gak Lo tau gak Kenapa orang yang pake motor tua setia Kenapa ya Karena sesuatu yang rusak itu Diperbaiki bukan diganti Lu mah Lu mau pake motor ini yang kebutan nih Ini motor paling kenceng pak Emang kenapa? Ini untuk menghindari Kalau istri rumah ngomel Gue mah kabur aja Pak Enak naik mobil Kayak begini Enak gak kena debu Gak buluk Jadi kayak saya gini Masih terjaga Steril Bersih Lebak apa begini Aduh buluk banget Kita jaga jarak Kalau ngomong Ngomong-ngomong orang Eh jaga jarak Lo jangan sombong ya Daripada kaya Banyak harta Lebih baik sederhana Banyak cicilan Jadi semangat kerja ada Iya Bah Kalau misalnya Bapak Itu apa namanya Ini harus move on Jangan pake motor mulu Biar orang-orang tau Kalau hidup kita itu bertaraf Jadi sukses begitu Dari dulu cuman pake motor Kalau saya orang Cerita sama orang kampung Enak Pur sekarang naik apa Roda empat Ini mobil lu beli Ingat Buat Hahaha Ngicil pak Pinjeman online Utang dong lu kalau gitu Yang penting kan kita sanggup bayar Yang penting sanggup bayar Sekarang mah gaya aja dulu Hari gini gaya aja dulu Nih kayak begini Orang gaya enak Orang misalnya Lu kemana-mana naik Apaan Pur Naik mobil roda empat Ini bersih semuanya Kalau bapak begini Gak kelas Lagi lari gitu ketemu siapa lu Janjian sama cewek saya pak Lu semenjak lu punya mobil Lu janjian sama cewek sekarang Janjian sama cewek pak Wah Iya Itu cewek Orang apa pintu tol Maunya main mobil Sayang Sayang Aku ngapain masih mangkal Bukan mangkal Gak maksudnya di pangkalan ya Bukan mangkal Ini aja nama kamu disini Kebetulan Cewek apa? Cewek saya ini Bening banget ya Waduh Hai Hai Aku pacarnya Mas Muri Duh Kamu temennya ya Ini temen aku Masih naik motor Iya Sayang kamu jangan naik motor ya Emang kenapa? Soalnya aku takut di tilang Oh Enggak aku naik mobil Iya Jangan Jangan kayak mereka ya Enggak Aku juga gak mau naik motor Panas Aku maunya naik pelaminan sama kamu Eh sebentar sayang Kamu ngajak aku ke pelaminan Hah? Maunya kapan Tanggal berapa Bulan apa Jam berapa Ayo Hajar pur Hajar deh Pak saya deg-degan pak Biasanya kalau suruh ngerayu 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 gini Nanti ada bini saya dateng Yang udah begitu Enggak 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 ada Kan ini tuntutan cerita Kita lagi bercerita Kan kita kan lagi kerja Enggak apa-apa tau Emang kamu gak mau nikah sama aku Ya sebenernya mau Ya istilah kata apa ya Buat orang-orang mungkin kamu itu cantik Buat orang-orang kamu itu bidadari Tapi kalau buat aku kamu itu tempat tinggal Kok Tempat dimana aku berada di sisimu sampai aku meninggal Wow Ya udah Pokoknya Pega Nih seandainya lu deket sama Wika Bini lu gak tau Semua orang gak tau Wika minta dinikahin Lu nikahin gak? Enggak Misalkan Misalkan Kita berandai-andai aja Berandai-andai Eh Cuman nanti di edit ya Takutnya bini nonton Ya Misalkan Lu nikahin gak? Lu serius pertanyaan lu Ya gue serius Gue pengen tau aja Aku tipe kamu gak sebenernya Tipe kamu gak? Ini kalau misalkan kamu belum nikah gitu Kok ya kalau belum nikah ya gue mbak Ya jalan pak Ya bening pak Gue buluk begini ini namanya merubah Apa namanya keturunan Yaudah Yaudah kamu nikahin aku sayang Soalnya aku udah telat Kau setelat munikah? Mbak faktanya Telat menikah Iya udah telat menikah Undangannya gue yang bikin pur Tenang aja pur Umurnya udah tua Jadi kamu harus nikahin aku Serius? Ya Gue udah ngelag-ngelagin Instagramnya dia kadang pak Oh iya Makanya gak tau sih Serius bang Aku gak tau Jadi wika posting apa aja pasti lu like Gue like-likein Kemarin-kemarin yang dia lagi nyanyi Gue komen malah Yang nyanyi yang lagu apa? Yang nyanyi lagu Perlahan engkau pulang, jauh dari diriku Melupakan semua yang tak terjadi Jika aku meninggalkan dirimu untuknya Entahlah kau dengannya Lu ngepoin terus ya lo? Berarti emang beneran ya? Emang maksudnya lo suka, kagum, Mama Wita kagum Eh tapi aduh maaf, aku kotak Mas Perlininya, karanya berat Ini kecerita aja pak, ceritanya kayak pacaran Tapi kalau pacaran kita ada kedeketan, pegang tangan kayak gimana kek Masa pacaran jauh-jauh buat Jadi kita dapet kemistrinya ini Ya emang dari tadi ngarep begitu Cuman ini kamera ada ini Ceritanya lo pamerin ke kita dong itu jadi gini Eh aku kenalin pacaranku ya gitu Aku beneran, aku beneran nih pacaran sama dia Nah jadi ini tinggal istilah kata itu Tinggal mencari hari dimana hari bahagia kita gitu Udah deh Pur, nanti kalau mau nyebar undangan kita dah anggota kita yang Udah, bener ya? Pokoknya kita mas Temen kamu baik-baik banget sih sayang Jangan kamu gak diundang Masa dulu gak diundang Undang, undangannya gak diundang Kita, kita hina banget ya Padahal kita udah mau bantu buat nyebarin undangan nanti dilarang Kita yang nyebar, kita yang gak diundang Pak, kita pernikahan, pernikahan kita royal wedding pak nanti pak Gue ngundang itu Michael Jackson, gue undang Oh Michael Jackson Gue undang semua Ayo Ada jamu pak Kau su Kurang ngajar nih anak Kau su Itu anak saya Wah Anak bapak Wah ini lama-lama gue kelet nih Serius anak bapak Ini anak saya Emang ini siapa pak? Supir Saya bukan supirnya Pas pertama saya datang ketemu kan saya bilang Kamu saya angkat jadi driver Sekarang dibilang supir Gimana sih? Eh sama beku Sopir itu bahasa Indonesia Kalau driver itu bahasa Jepang Eh Ayolah Restui aku ayah Jangan Ayah Kamu tuh anak satu-satunya Ayah 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 tolong ayah Aku pengen sama dia ayah Apa aku harus Mencium Tangan ayah Supaya ayah merestui aku sama Suri Aku mau kasih kapanan anak saya apa? Ya tergantung Palingnya keroto Iya Oh Makasih keroto Kamu tuh barangan Enggak Emang apa sih makannya? Anak saya dikasih keroto Apanya emang Deg deg Ayah Berarti ayah tidak merestui Tidak Tapi semua keputusannya tergantung anak Kamu gimana sama dia Ayah aku cinta banget sama Suri Tolong ayah Bapak Bapak jangan mengisahkan cinta kami Pak Anak sudah cinta Bukan Kalau saya itu sebagai orang tua Tidak bisa memberikan Apa namanya Keputusan ini Memang? Kan ada mamanya Oh gini Wika kamu mau menikah sama dia? Aku mau Kamu mau menikah sama Wika? Ya mau pak Kita udah menjalin uang Sari Oh Untuk meyakinkan mamanya Kamu harus datang mesra Iya Jangan kaya sama dia tuh Iya Pak Telepon mama Halo Ya Lagi dimana ma Yaudah Bapak tunggu Eh Sayang Oke oke ya Mama kesini gak pak? Mari Eh Pasti kalau mama merestui aku sama mas Furi ya pak Nanti kalau ada mama aku Kamu harus Kamu harus Harus serang melaku Kamu kalau jadi mantu saya Ini hadiah buat kamu Yang mana? Ini saya punya Mas Ya Mas ayah nanti kalau ada mama Mas Furi harus Mesra-mesra nama aku ya Nah ini dia mamanya dateng Tadah Mas Ini pancara aku mas Eh Kamu Cala untuk mertua kamu Kamu izin dulu sama mama Ya udah Mas Bilang aja nih sama mamanya Mau menikah Saya mau menikah Wika Karena restu ibu itu penting Ibu Mas tujuh kalau Anak kita kawin Mas kamu bilang tujuh Jumbo udah liat fotonya. Tadi ini katanya dia mau menikahi pacarnya, dia mau minta izin. Oh ya gitu. Kamu tadi bilang katanya, pokoknya aku mau nikahin kamu sekarang mau izin. Ini memang aku udah langsung. Saya supir, saya supirnya. Saya tuh seneng dengan kamu. Tadi gak seneng Pak. Tadi lu ngelarang-larang. Enggak, tadi lu ngelarang-larang. Sekarang seneng Pak begitu istri saya dateng, wajah kamu langsung putih. Anak kita itu kan penyanyi. Dan dia bisa nyanyi. Dia sering ngikutin katanya. Oh sering komen juga ya. Ya ini aku ada fotonya juga tuh. Dia rangkul-rangkulan ternyata. Oh tadi malah pegangan tangan. Ini sekarang rangkul-rangkulan. Tadi kan kata kamu sini biar keliatan mesra, aku rangkul kamu. Kata kamu gini. Malah. Kenapa kamu kok jadi berubah sikap? Beda kayaknya. Oh iya. Enggak berubah sikap. Jadi apa namanya kalau kita nikah kayaknya kita gak jodoh gitu. Coba belum tanya ibunya. Eh ibu nikah sama saya banyak yang ngujat. Apalagi nikah ya. Lo jangan ngapung-ngapung ini istri lo. Tau. Coba. Ini mamah. Apa yang lo tau tentang mbak ini. Saya mungkin gak banyak tau pak. Tapi yang jelas kenapa saya bisa. Dia bisa jadi istri saya. Ada satu keganjilan yang pada akhirnya itu membuat mungkin itu keberuntungan. Kita usia beda jauh. Tanggal lahir kita beda jauh. Tapi tanggal nikah tahun semuanya sama pak sama saya pak. Maaf? Kebetulan. Itu yang menyamakan saya sama dia. Enggak lah. Tanggal sama hari nikah kita sama. Kalau tanggal nikah kan bisa request lo. Eh ujung kenal pot. Banyak koordinya itu. Coba warna favoritnya dia siapa? Apa? Warna favorit dia. Apa? Apa? Merah. Bener. Tak lah aku warna favoritnya umu. Umu. Oh aku salah. Makanan favorit warna favorit udah salah. Makanan favorit dia nasi goreng. Makanan favoritnya apa? Ketoprat. 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 Ketoprat ini bukan suamiku. Coba tebak. Makanan favoritnya Wika Salim apa? Apa? Coba. Bangso. Iko tau. Iko tau. Iko tau. Iko tau. Oh berarti seri kepoik. Warna favoritnya Wika Salim. Coba. Warna favoritnya. Apa? Hitam kembang-kembang. Iko tau juga. Iko tau. Iko tau. Bener. Tunggu. Gak. Engga. Engga, disang-angu. Banyak aku bekerjaan. Kamu tunjukin dong. Tadi kamu gombal di depan ayah. Sekarang ini gombal di depan mamah aku dong. Biar mamah percaya. Ya. Eh yang lagu kalian nyanyiin berdua tadi. Coba. Coba. Hei musik Perlahan Kayak tadi dong kamu gak kresi Kayak tadi dong yang nyanyi Jauh dari diriku Tuhan yang sama Yang kayak tadi dong Yang kayak tadi Jika Meninggap Diriku Tuhan yang sama Gelak 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 Pucang gini Laku yang tadi di like dia apal banget katanya Iya tadi Pocpac tau mah nyanyi sama aku Pantesan dia main handphone terus Lika Salim itu ternyata Tipenya mas Puri banget Oooo Tipe saya cuma istri saya Tidak apa namanya lu bilang tadi seandainya lu belum menikah yang nikahin saya datang ke sini sendirian udah damai-damai bintang tamunya siapa wikas salim oke nih yaudahlah nanti kita lanjut lagi jangan kemana-mana tetap selamat menikmati